Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Nah jadi ko friends, Paman membuat sebuah kolam nih dengan daya tampung 20.000 liter ya. Maka artinya volumenya itu 20.000 liter ko friends. Kemudian kolamnya nih diisi air selama 40 menit. Jadi karena selama 40 menit maka waktunya itu 40 menit ya. Kemudian ko friends, yang ditanyakan adalah debit aliran air tiap menitnya, titik-titik liter. Cara mengerjakannya bagaimana sih kak? Caranya mudah banget, jadi pertama-tama ko friends harus ingat-ingat dulu. Rumus segitiga debit yang seperti ini ya. Dimana V itu adalah volumenya, kemudian D adalah debitnya, dan W adalah waktu nih. Nah ko friends kita diminta mencari tahu debit aliran airnya. Maka untuk mencari tahu debitnya caranya mudah banget. Maka volume kita bagi dengan waktu ya. Berarti ko friends disini 20.000 kita bagi dengan 400 ya. Kita hitung sama-sama yuk pembagiannya. Nah ko friends perhatikan, disini kita perhatikan 4 angka yang paling depan yaitu 2.000-nya ya. Kita bagi dengan 400 nih. Hasilnya adalah 5 ya. Kemudian 5 dikali dengan 400 adalah 2.000. Kita kurangi, habis ya. Masih ada 0 nih ko friends, kita turunkan yuk. 0 dibagi dengan 400 adalah 0. Kemudian 0 dikali dengan 400 adalah 0. Kita kurangi, sisanya 0. Jadi hasil pembagiannya adalah 50 ya. Maka ko friends debit aliran airnya adalah 50 liter per menit ya. Satuannya liter per menit nih. Nah jadi ko friends debit aliran air tiap menitnya adalah 50 liter ya. Nah berarti sudah selesai nih ko friends pembahasan soal kita kali ini. Kerja bagus ya. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.